Mobil inilah yang biasa digunakan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Widodo saat di Jakarta dan ketika kunjungan kerja di luar ibu kota. Namun Sabtu lalu, saat kunjungan untuk peresmian pembangkit listrik tenaga gas di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kendaraan operasional orang nomor satu di Indonesia ini mogok. Peristiwa mogoknya kendaraan dinas Presiden ini sebelumnya sudah terjadi beberapa kali. Jadi kebetulan selama saya mendampingi Presiden, itu sudah tiga kali mogok, tapi total mogoknya empat kali. Kemarin terakhir di Kalbar, di Menpawah, dan itu sebelum masuk ke kota Pontianak. Memang kondisi mobilnya sudah 10 tahun lebih, tetapi Presiden masih merasa, mengunggap bahwa mobil itu masih bisa digunakan. Saat ini, istana masih menunggu pihak Mercedes-Benz memeriksa lebih detil kondisi mobil tersebut. Perawatan mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang digunakan Presiden rutin dilakukan. Sedikitnya ada enam kendaraan operasional yang digunakan Presiden dengan tipe yang sama, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Semuanya merupakan mobil bekas yang dipakai Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dibeli tahun 2004 lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!